Masih tingginya sejumlah harga bahan pokok di pasaran, mendorong kelompok masyarakat untuk menggelar pasar murah di Kecamatan Tanjung Morawak, Kabupaten Deli Serdang. Meski diguyur hujan, namun warga tetap datang untuk mendapat harga sembako dengan harga terjangkau. Pasar murah digelar di lapangan sepak bola di Dusun 6 Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawak, Kabupaten Deli Serdang. Meski diguyur hujan, tak menyurutkan warga untuk mendapatkan paket sembako dengan harga murah ini. Panitia pelaksana sudah menyiapkan seribuan paket sembako berisi minyak goreng dan gula pasir yang dijual di bawah harga pasaran. Tak membutuhkan waktu lama, paket sembako tersebut ludes di serbu warga. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat agar terbantu dalam menyediakan bahan pokok yang harganya lebih murah dibanding harga pasaran. Warga pun senang karena bisa membeli bahan pokok dengan harga yang lebih murah. Di tempat ini, gula dijual dengan harga Rp12.000 per kilogram sedangkan minyak goreng Rp12.000 per liternya. Upaya untuk membantu warga masyarakat khususnya di Desa Limau Manis yang sekarang menghadapi pelonjakan harga-harga kebutuhan masyarakat, terutama beras, kemudian gula, minyak, dan lain-lain. Ya kalau dari si harga ini tentu subsidinya itu bisa dijangkau karena hampir 40 persen subsidi dari harga pasar dan ini saya yakin ini upaya untuk membantu persoan-persoan yang dihadapi oleh uang Cile, yaitu terutama warga Desa Limau Manis, Kabupaten Deliserda. Oh murah, sangat-sangat murah, semuanya murah. Gula, minyak harus diturunkan ya Pak ya. Kalau bisa pun berasnya pun murah, gitu. Jadi orang masyarakat pun nggak ngeluh loh Pak. Padi belanja apa aja nih Bu? Belanja apa aja? Beli apa, belanjanya gula, minyak, ya sembako-sembako inilah Pak. Kalau gula harganya berapa? Gula Rp12.000, minyak Rp11.000. Kalau di pasaran harganya gula berapa? Oh Rp17.000. Untuk memperihakan suasana, kegiatan pasar murah ini juga diisi dengan tarian dan alunan musik Jawa.